siang saja seneng sekali yang kasih sambutan banyak jumlahnya jadinya nikmat karena tugas kami sebentar saja Roy Martin bersama istri naik motor ke Jawa Tengah ban depannya bocor padahal masih mau terus ke Malang kita yakin Gapensi ini kontraktor menengah dan bawah jangan anggap mereka koruptor kelas kembalang ini hanya ini kan molor dari jadwalnya sehingga saya tanya konfirmasi ini masa jabatannya sampai jam berapa oke Bapak sekalian saya akan memulai dengan karena ini halal biaral saya ingin mengemukakan beberapa hal mengenai halal biaral supaya kita ingat bersama bahwa halal biaral itu hanya ada di Indonesia di Arab tidak ada di Tumur Tengah tidak ada di Pakistan tidak ada di mana-mana tidak ada itu karyanya Bung Karno jadi pokoknya kalau di Arab itu Yaitul Fitri sudah selesai sholat sudah selesai setelah itu nonton film porno lagi kalau di Indonesia ono kupatan ono macam-macam lah kita masih menerjemahkan hari raya itu ibarat idul fitri itu ibarat puasanya itu benih padi idul fitrinya itu padi kemudian kita masak menjadi halal bihalal berhari raya itu nasinya kira-kira seperti itu ini halal bihalal bahasa Arab perkata tapi kalau digabung menjadi bukan bahasa Arab jadi ini betul-betul orang Arab bingung termasuk malaikat Jibril waktu datang pertama ke Indonesia apa kira kalau halal bihalal halal memang bahasa Arab bi juga bahasa Arab artinya dengan tapi kalau digabung halal bihalal idematik seperti itu tidak ada di dalam bahasa Arab tapi maksudnya jelas lah pokoknya dengan kita berhari raya berhalal bihalal sawalan seperti ini kita mencoba rito dan rito satu sama lain saling memaafkan kata-kata mohon maaf lahir batin juga hanya ada di Indonesia itu juga lucu mohon maaf mohon maaf mohon maaf lahir dok mohon maaf batin dok kan juga mohon maaf mohon maaf ya mesti lahir kalau batin sekaligus jadi mohon maaf cukup jani tapi wong Indonesia tak seneng buju akeh jadi mohon maaf ditambah lahir karo batin masih duduk buju tapi yang duisi penanaga terutama gaji ini meningkat bahwa pak sekalian di dalam Islam yang kita kenal sebenarnya rito bir rito itu pun itu pun sebenarnya ideematik yang paling ada di dalam Al-Quran itu prodiata martiyah jadi anda sama Allah kan tiap hari mencari rito tapi sebenarnya Tuhan tuh gak repot-repot amat kasih rito jadi mudah cari rito nya Allah tuh gampang yang susah itu anda rito sama Tuhan yang susah itu kalau kerjaan kita membuat pusing terus kita tidak bisa terima keadaan ini padahal keadaan itu sudah terlanjur terjadi dan kalau hal sudah terlanjur terjadi berarti dia ada empat kemungkinan kalau sesuatu sudah terjadi itu bisa diizinkan Allah bisa memang disuruh Allah terjadi bisa dibiarkan oleh Allah atau tidak diperdulikan sama Allah nah mudah-mudahan anda semua ini seluruh pekerjaan bukan borongan pak ya pekerjaan apa tadi kontraktor tadi itu mudah-mudahan perintah Allah jadi kalau dapat proyek itu perintah Allah kalau kalau hanya diizinkan Allah Allah itu sebatas mengizinkan tapi dia tidak punya kewajiban melindungi anda tapi kalau itu perintah Allah berarti Allah bertanggung jawab untuk melindungi anda gitu loh jadi kalau upama terpaksa nyogok itu Allah ikut memberi ilham kepada yang memeras anda gitu kan jadi Allah kasih hidayah kepada yang memeras anda sop di Indonesia ini yang disalahkan yang nyogok padahal sebenarnya bukan sogoan itu sebenarnya kan pemerasan gitu kan hakikatnya pemerasan syariatnya sogoan nah orang Indonesia itu lebih berfiak kepada syariat daripada kepada hakikat jadi selalu kasusnya di pengadilan itu nyogok nyuap padahal sebenarnya bukan nyuap itu jadi sebenarnya hakikatnya pemerasan nah ini mumpung ada yang mewakili pak karwo saya kira mulai tahun ini tidak ada masalah soal begitu-begitulah tapi ya podong ngerti ini lah ya luga soalnya ini orang jawa jawa timur pesan lutru pesan lutru pesan jawa tak pesan jawa timur pesan lutru kan pesan menganya nopol semula ini gustur itu sampai seikir gustial tidak diurus jaharno kesakar putur kan mebusuar gomel bunuh sakar karmu gimana ngelangil terus aku ngeluh aku ngeluh regulasi awakmu yang ngeli berarti akhirnya gustur merdeka dia kemana-mana sampai akhirnya dia sering ke laut selatan untuk berda'wah disana dan alhamdulillah nyarorokitul sudah berhasil dibikin berjilbab oleh gustur amin ya roh ini ini saya serius ini waktunya banyak ini sengarani bebek sopo soalnya ini orang jawa orang jawa itu orang indonesial orang nusantara iya belum tentu iya tidak belum itu tidak meskipun sudah aturan baku itu masih bisa bolong masih bisa bocor karena ya obo yong proklamasinya bocor dari semua kalimat reformasi proklamasinya bung karno itu yang terpenting itu kata-kata DLL-nya dan lain-lainnya itu yang berlaku liana penting dan lain-lainnya kisim medan itu jadi pada suatu hari pasukan islamnya rasulullah itu kan menang perang di metkah ini puncak dari perjuangan 23 tahunnya rasulullah setelah menang perang ini yang namanya kalau sekarang disebut valentine day di dalam islam disebut yaumul marhamah yaumul marhamah itu hari kasih sayang kalau yaumul marhamah pakai L yang bapak tadi mengatakan awas ini pemborong sampai jadi pembohong mampak ya yaumul marhamah lahmun itu artinya panganan yaumul marhamah berarti dipangan mampak yaumul marhamah itu namanya yaumul marhamah yaumul marhamah lahmun artinya panganan yaumul marhamah berarti dipangan mampak yaumul marhamah yaumul marhamah yaumul marhamah itu namanya yaumul marhamah tapi kalau L nya diganti R berarti hari kasih sayang nah mudah-mudahan dari birokrasinya Pak Karwo nanti yang muncul adalah almarhamah bukan almalhamah kan gitu ya amin ya Rabbul Alamin nah karena Rasulullah menerapkan yaumul marhamah terus dia bidatuh kepada pasukan Islam yang menang yang menjaga pasukannya Abu Jahal beribu-ribu yang diselenting diselenting itu di 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 Borgol terus dia bilang ya ayuhannas inna hadal yaum yaumul marhamah walaysahal yaumul marhamah yaumul marhamah wa antum jami'an atul lako wahai umat manusia yang ada di depanku hari ini bukan hari pembantaian hari ini adalah hari kasih sayang kalian yang ditawan kalian yang tangan dan kakinya diikat akan dibebaskan dan kalian boleh pulang ke keluarga kalian masing-masing dibebaskan pasukan Islam bingung loh ini gelut setengah mata ini bareng kalah dibebaskan dan tidak hanya aku bebaskan wahai pasukan yang tadinya melawan aku aku balas kalian dengan kasih sayang pergilah kalian pulang melalui beberapa pintu untuk menerima harta benda yang kami peroleh dalam peperangan ini kami kembalikan kepada kalian oleh unton oleh pedos oleh emas oleh perak sabituruti jadi akhirnya pasukan Islam sibuk melepaskan musuhnya dan dibagi bagiin harta benda pasukan Islam gak boleh apa-apa demo lukok ngunu keputusan yang ngunu demo apa hubungannya ke WMK sebab saya kecodot kecodot yang jangkem gue ya Rasulullah bagaimana ini kok kami yang menang perang tidak mendapatkan apa-apa yang kalah perang malah dibebaskan dan mendapat harta benda singkat kata Rasulullah kumpul sini semua kalian kalian berapa lama bersama aku sudah bertahun-tahun ya Rasulullah menurut kalian aku Nabi Muhammad Muhammad mencintai kalian atau tidak semua menjawab ya Rasulullah engkau sangat mencintai kami oke kata Rasulullah kalau begitu silahkan pilih kalian memilih pulang dari sini dengan harta benda onta emas dan sebagainya ataukah pulang dari sini membawa cintaku kepada kalian wah pengharap nangis kami memilih cinta enggak enggak apa-apa enggak dapat onta yang penting cintamu aku bawa pulang ke keluarga ku dan ke rumah ku masing-masing ikum mergo tentara Arab tentara cowok cinta masak cinta kan jeng nabi tapi masak cinta to alang ke waduh waduh itu dibagi limau ke poron sekil-sikil itu lah itulah kelonggaran Indonesia harap anda tahu sangat tidak mudah di Indonesia bilang sangat ketat sebenarnya longgar dibilang longgar bisa lebih ketat daripada yang paling ketat karena tergantung itu tadi tetapi jangan lupa disini sangat mudah berbuat buruk tapi juga disini sangat mudah berbuat baik acara seperti ini di Korea enggak bisa di Jepang enggak bisa pengajian siapa yang bikin pengajian di Kuala Lumpur tangkep polisi sampai di kene masih di dalam ditutup di doli kalau ini pimpiran yang doli tutup tidak masalah sampai jam itu esok tidak masalah Indonesia di luar negeri masih di Malaysia di Amerika di Eropa pengajian setengah sepol tangke polisi soal suara ini ganggu tonggok sapi turun enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah sore di ternu isu di sosul enggak masalah jadi begitu longgarnya Indonesia tapi teman-teman Gabenzi jangan lupa begitu longgarnya di Indonesia juga untuk berbuat baik jadi peluang berbuat buruk sangat mudah sangat longgar tapi peluang berbuat baik juga sangat sangat banyak kayak saya ini hidup saya kan merdeka pengajian wis roli kurtaun di jombang enggak tahu izin polisi teko tak uring-uring lah bapak menekati teko-teko ini melok jam akhirnya enggak tahu izin enggak tahu taat pemerintah pak karwo enggak tahu teko enggak tahu maturnu rakyatnya diurusi sebab dibawis menetak tagin di akhirat pak 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 saya sampai diurusi jahat timur tidak dibayari sampai dibayari larang sampai sampai diurusi saya terus pak karwoan jawab ini saya tidak saya saya tidak saya saya tidak jelas sampai saya tidak masuk suarga tapi sampai optimisme suarga sepingin sama sopo-sopo ini musik selawatan jazz ga onok bareng buka cendelok wah enak akhirnya malekat pulau melok meriko mawan bonus iyalah oke saya ini sekedar nyicil bahwa halal bihalal itu alhamdulillah mudah-mudahan ini membuat kita disayang Allah lebih daripada sayang kepada orang Arab di sana kebudayaan tidak agama tidak dibudayakan mereka hanya kenal sholat lima waktu sampai haji mereka tidak kenal bagaimana sholat itu diterjemahkan secara sosial tidak kenal bagaimana puasa itu diterjemahkan penghematan itu kan sebenarnya puasa efisiensi itu kan prinsip puasa dan seterusnya nah itu tidak dipikirkan di sana orang Indonesia dosanya banyak tapi pahalanya juga sangat banyak amin insyaallah dosa anda sangat sedikit dibanding pahala anda anda masih mandi saja itu sudah dapat pahala asik islam itu adus jadi jadi tidak tidak kafir sepanjang orang jihad cewo berarti kafir itu iya karena anda sedang menjalankan kebersihan perintah Allah dan islam itu kata kerja bukan kata benda tidak ada saya muslim anda percaya saya muslim kok percaya apa alasan merguhaku fase oh Allah leleng terus percaya islam goblok tak apus ikan aku ngapus ikan bangis wajan musuh jari apa 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 terharu tak rak rak suaraku jadi ngarani wong kafir kan gak roh wong kafir tak ngarani wong musrik musrik letaknya di dalam hati dan pikirannya musrik tidak kelihatan bitah tidak kelihatan maka juga jangan tonjol tonjolkan kemusliman mu diguyu malaikat dapur mualah wong kon gurung garing ngolimu wudu nyang nyangan panik ngarani ngarani yuk kita berjuang bersama-sama gapensi berjuang dan gapensi itu pasarnya makin naik grafiknya nah tapi ngomong 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 saiki konstruksi musik dulu salah satu yang ini kan kaya kaya kan ini kan gak jelas ibarat parpol ini pdip ini pdip ini gak jelas mulanya waktu pemilu ini gak jelas hari ini diarani jawa tapi duduk diarani arab duduk karena kita ingin menciptakan konstruksi baru sejarah kita sekarang misalnya saya mungkin anda bukan arsitek langsung tetapi kan anda kawin sama arsitek di dalam mengerjakan apa pekerjaannya betul gak bangunan ya kenapa pasar gapensi kok naik loh uangku saiki ruwai sehingga tak moto jadi bangunan makin lama akan makin dibangun orang sok wong gak ngerti sehingga kata gak ngerti orang saiki sehingga maju gede lah sehingga gedung gede lah jadi makin lama orang makin materialistik dan makin tahunya hidup itu yuk ketok yuk enggak ketok yuk enggak perlu itu sementing enggak mobil masih nyewo gitu loh jadi pasti kerjaan anda makin banyak masalahnya adalah inovasi inovasi untuk meningkatkan dan menembus pasar pasar yang baru itu yang mungkin belum dipikirkan upaman ini ini aku gak ngomong anu nek ngomong materialisme gampang tren yang akan datang kira-kira presiden saya ini ganti bangunan kuru-kuru kelemon kelemon ya mentiung mentiung ya kuru-kuru terus kotak-kotak jendelone kotak kini kotak-kotak kira-kira tren aku garo lah gak gurun gambar ini gak apa-apa mergok gambar ini temen aku ampun aku melayu aku kira-kira 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 yang belum pernah dipikirkan itu gini orang itu paling ditelok api omae garis ini warna ini bentuk ini ini arsitektur model ini bangunan kuat tapi orang tidak pernah menawarkan konstruksi rizki lho ada masih kerja ini lho mulanya sinaw tanit cino jen hoki lawang belendi ngadep nangdi wis oke kan gak geleng kelene oke ngukuran wis ngukuran wis wis upamane kan kate enggak wikon sih panjen engan segara-gara wong jombang enggak jelas cangkem ku ya sampaian kate enggak wikir dengan karu arsitek ya sampaian kate enggak warung restoran kiro-kiro tanpa merugikan budgetnya bagaimana kalau restoran ini dibikin ukuran ukuran regulasi angka berapa meter berapa sudutnya berapa itu pakai al-quran upamane kalau restoran ya suratnya al-ma'idah kalau al-ma'idah 120 ayatnya coba bikin yang serba 120 serba 1 serba 2 itu dibikin dibikin prinsip dasar dari rizki al-ma'idah kiro-kiro pengaruhi tega lho sampai garut akan dani kan keliru meja di warung payun kurang pas ini kan sudutnya berapa disitu di koran ada semua nabi sulaiman bikin istana pakai itu ya sekarang dipelajari tolong aku larang ini apa ada kursus ini 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 sampai ngga gedung PLN gedung yang urusannya sama pencahayaan ya pakai anur kalau anur ayatnya berapa berapa jumlah ayatnya kemudian ayat-ayat yang aksentuatif terhadap pencahayaan ayat berapa misalnya ayat 35 coba pakai ukuran 35 jajal kira-kira bedo tak rezekinya sampai jajal enggak rugi enggak rugi enggak 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 semakin modern tidak ngerti utara selatan ngertinya kanan kiri untung anda orang jawa enggak ngerti lor gedul mungkin sampai ngedul didik terus menggok ngulon jadi enggak ini di Jakarta itu tidak kosmologis mereka sudah parsial sudah sangat sempit nah kalau anda bikin dari mana air anda ambil misalnya titik ambilan airnya apa itu langsung pakai sanyo atau itu titik utama dari datanya PDAM terus nanti kamar mandinya dimana dapurnya dimana itu tolong dibikin garis lurus ke Kakbah upamani lagi garis lurus ke Kakbah itu yang saya menawarkan jadi enggak menawarkan bangunannya tapi menawarkan kualitas Rizky yang dikandung oleh arsitekturnya ini kita terus no letak terus no rugi Dewi aku kawes ilmu larang-larang oke soalnya ya oke sampai pojok Quran kuwabah itu anda mau bikin gedung apa ada di surat ada di Quran semua ada bikin meja letakkan dimana berapa meter dari pojok sana itu semua ada ukurannya pertama-tama yang harus anda cari rumahnya Rasulullah itu luasnya berapa panjang berapa lebar berapa nah iku garuh kandunga ya Allah lancarkan kerjaanku dinyakkan Muhammad Allah kamar kue garuh luas yuk kadang jaluk-jaluk nanggusti Allah kan gitu padahal doamu itu hanya dengan syafaat Rasulullah akan mendapat kemurahan untuk kabul dari Allah anda sendiri tidak ngerti di kamarnya Rasulullah yang ditemati dengan Aisyah itu berapa meter ayo singruh sapa pintar anak seluruh tersambungan baik ya apa nggak tersinggungkan dengan Nabi Hai koniku sembahyang bolak-balik nyebut jenengku kamarku garuh kau enakmu diwenggaya omah aku di abis bintar mas dapangnya sembilan temen sumbernya apa sampe ngendul soalnya liana ya garuh apa-apa gak apa-apa rakyanya ya kamar yang sekarang sudah dihilangkan karena Arab Saudi ini disetir oleh Israel Inggris dan Amerika sehingga membikin cara berpikir dan mindset yang menghancurkan kebudayaan situs-situs dan sejarah Islam sendiri dihancurkan di Arab Saudi sampai sekarang puncaknya membuat plan B karena Arab Spring gagal mereka bikin ISIS dan seterusnya dan ISIS tidak laku disini mergondik kini ongkep ISIS ya apa ongkep koyok ngini ada nih sasisis sasisis kapa yunik kini ngomong apa aku matutup jawab timur kamarnya Rasulullah itu 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 semacam tempat kos di pinggir Masjid Nabawi sebelum diperluas seperti sekarang disitu ada kamarnya Rasulullah kamarnya Ali dengan dengan Siti Fatimah dan ada kamar umum itu masing-masing lu yang punya Rasulullah luasnya panjangnya delapan meter koma eh delapan meter pas eh delapan ya delapan meter pas lebarnya 6,2 lebih sempit dari kamar mandi kita jadi saya setiap kali masuk kamar mandi minta maaf dulu ya Roto ngapun tengin ombo kamar jeding gulonir maksud sepun tengin sampean salai urib jaman biyan kalau saat ini ini jadi saya minta maaf dulu makanya anda kalau berdoa sama Allah itu Allah sering ketawa kalau ini pas oleh proyek ga eleng aku barengkang ngelangkan mempraktekan proyekmu eleng aku nunggona ngaku kustia laklah apa kata ngabul ngabul na dapurmu kongkong biyan gak bismillah seko ngunuk kustia Allah jani omonganin kaya aku nguniku asli ini maka enggak kerungu ai kan enggak kerungu rumah kamu kustia Allah feodal priayin nda Allah itu apa adanya tabat yada api Allah abu watab biasa Allah tidak kasar tidak halus ya gitu itu ya gitu itu irong ewang wang indonesia gak pesek gak mancung ya ngunu iku irong yang ngunu iku oja dek ngomong pesek taman juga yang ngunu iku sehingga raikon iku minder mergokon duwe konsep nek ngona iku mancung salamu dewe oret yang ngunik pedosi gak cili dibanding kebo gak pedos ya saunu kebo sehingga raikon susah iku mergokok banding-banding no mangan tempe ati ni mangel karo tempe bayang no daging lak ngunua kita beten kita beten daya iku oleh proyek jili-jili an mangel karo sing hambalang hambalang lak ngunus deh sehingga raik sehingga raikorep susah iku lak mergokok sampean tidak apa adanya terhadap yang ada tapi kini tak terus melarang menaik aja gak bisa satu konstruksi lagu ini bapak-bapak sekalian saya peringgalkan nikya kancing dari Jogja pimpinannya Mas Nefi Budianto guru SMP negeri 6 Yogyakarta dan lain-lain ini rata-rata dari Jogja semua yang bikin gamelan ini Mas Sarianto sama Mas Budianto ini vokalis macam-macam kalau yang Mbak Yuli dari Jombang eh aslin nanti yul butuh mojwagung 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 pula kecamatan iku lalu tuh ngulang detik sih iku nih eh oh tejo tejung aku mojwagung 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 kayak aku itu mentura duduk jombang deh mbak Nia sasap berangkal kecamatannya mbak Nia sasap berangkal oke Mbak Novia kalau paking aslinnya pun tiba-tiba sampean sakit cara jawi sayang botan botan sakit botan sakit alasin walah mojwagung mbanyum mas sewo ke pripen kia jangan ya bajunya udah bagus banget ini masa ngomongnya gitu biaya coba enggak ya ah ayo to'ah Hai gaya ngurang bisa woyoyo kalau begitu ngomong apet ya woplah coba ayu nih langkape tapi dasar bojos tak turok ngunai suara kok repot repot semunai saudara-saudara sekalian kalau anda orang di pulauan nusantara anda harus yakin mungkin waktunya tidak terlalu cepat tapi tidak ada bangsa di seluruh dunia yang memiliki keluasan kekayaan kedewasaan ketangguhan yang kelak betul-betul akan menjadi rujukan dari seluruh bangsa di muka bumi wes pakai contoh musik kia kanjeng ya ini musik gak jelas jazz duduk keroncong duduk tapi keroncong yoyo jazz yoyo kita festival jazz di itali festival country di itali kita Arab klasik di Mesir lima provinsi kemarin kita membuka Indonesian jazz festival di kanjeng yang membuka padahal potongan ini guru ngaji di kampung tuh tapi nak main jazz lumayan merembisan lho ya apa sapa gak bingung lho kok bisa ya meremu ini hari-hari lho kan iku onok jini DWD liatang hari oke bisa minta film ini satu nomor dari Alexandria